Intro Halo saudara masih bersama saya Monika Seipala dalam Sapa Ambon Dan kali ini kita masih bersama dengan pemenang kita Putra Putri Denaksepa 2018 Karen dan juga Juan dan juga Kamiga yang cantik di samping saya Oke kita akan terus berbincang-bincang Pertanyaan yang berikutnya buat Juan Juan lagi nih Juan karena Juan yang paling cakep disini sendiri Terima kasih Iya karena kita semua pada cantik semua disini Oke Juan tadi dikatakan bahwa Banyak destinasi-destinasi pariwisata di Maluku Pariwisata juga bukan berbicara soal tempat sendiri, lokasi ya Tetapi banyak hal gitu Menurut Juan sendiri sejauh ini generasi muda Maluku Sudah mencintai pariwisata di Maluku Dan juga bagaimana sih Juan selaku generasi muda Maluku Memberikan impak khususnya untuk generasi muda di Maluku Untuk mencintai pariwisata sendiri Ya terima kasih Jadi untuk anak muda Maluku sendiri sih Saya rasa mereka punya kecintaan terhadap daerahnya Dan tugas kita adalah Memberikan apa ya Ruang bagi mereka untuk mengetahui Lebih jauh mengenai Maluku Sejarahnya, mengenai budayanya Dan itu sebenarnya sudah banyak komunitas anak muda di Maluku yang sudah memikirkan hal itu juga Kita bisa lihat ada komunitas anak-anak sastra Komunitas dance Komunitas para penyanyi, musisi Jadi Baronda Ambuan di fotografi Jadi Mereka memasukkan input budaya Maluku, sejarah Maluku Punya segala hal tentang Maluku dalam platformnya mereka masing-masing Talenta mereka, bakat mereka Dan itu sebenarnya saya suka sih Jadi harapannya kita Sebagai putra-putri dan nasibah Kita juga bekerjasama dengan teman-teman Di komunitas Karena Kita bicara soal membangun Maluku Tapi kita tak bisa melakukannya sendiri Karena Ya banyak orang berpikir untuk Mengubah Maluku secara besar-besaran Tapi Sebenarnya kita harus mulai dari diri sendiri sih Karena kita juga kan komponen terkecil dari Maluku Jadi kalau Kita bisa mengubah diri sendiri Ya pasti kita sudah secara track langsung yang mengubah Maluku Dari komponen terkecil Nah biasa Juan teguh ya Teguh Oke kalau boleh tahu harapan Juan Selanjutnya buat generasi muda Maluku Untuk melihat pariwisatanya seperti apa Juan? Harapannya Ya yang pasti kita Harapan saya sih Saya maunya anak muda Maluku itu Lebih menyadari ya potensi dari daerahnya Entah itu Tempat wisatanya Atau budayanya Sejarahnya Dan Tidak gampang ter Terprovokasi Dengan budaya asing Atau gimana Ya kita Memang kita menerima Budaya asing Karena kita sudah menuju Menuju menjadi warga global ya Betul Hari musik nasional ya di Ambon Hari musik nasional di Ambon Nah kira-kira nih Mega bisa Karen bisa Menghimbau teman-teman Generasi muda Untuk datang Dan support Konser musik nasional yang diadakan di Hari musik nasional yang diadakan di Ambon Seperti apa Munggo? Ya terima kasih Kalau Untuk saya sendiri Mungkin yang dapat kita lakukan itu Dengan yang tadi Putra Jun sudah sempat Menginggung tentang Social painting Untuk di Setiap akun social media yang kita punya Untuk Menyongsong Sembilan Maret Hari musik nasional Dan Kota Ambon sendiri akan Melakukan Konferensi Nah saya harap Agar Jujarung Mengare Maluku Dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan tersebut Karena Kalau tidak salah Kegiatan itu gratis Untuk umum Dan Untuk Bisa Turut mengambil bagian Di dalamnya itu Dengan registrasi Jadi Saya harapkan agar Tidak hanya Jujarung Mengare Maluku Tetapi seluruh masyarakat Maluku Dapat berpartisipasi Di dalamnya Dan Kalau untuk Mempromosikan Wisata Dan seluruh potensi Yang ada di Maluku Kalau mulai dari Pribadi sendiri Kita dapat menjadi Katakanlah itu Citizen journalism Ya Dengan Mempromosikan Apapun itu Dari Segi pariwisata Budaya Seni Dan lain-lain Dari Maluku sendiri Terima kasih Buat Komentar Dan juga ajakannya Sekaligus Buat Jujarung Mengare Ambon Kita ke Kemega Yang terakhir Harapannya Kemega Untuk generasi Muda di Maluku Terkait Pariwisatannya Di Maluku Harapan saya Pastinya Biar Generasi Muda Di Maluku Ini Semakin Semakin Menyadari Akan potensinya Ada Dan kemudian Mencintai Juga Jati dirinya Itu sendiri Lalu Punya Kepercayaan diri Dan Untuk Juga Mempresentasikan Apa yang Dia punya Terima Lain Sebenarnya Strategi Dari hadapan Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Juga Soon Menkani Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.